Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Menteri ESDM serta teman-teman media cetak, media elektronik maupun online yang saya banggakan terima kasih telah hadir secara virtual dalam konferensi pers pada sore hari ini dalam kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan arahan Bapak Presiden terkait dengan konversi kompor LPG 3K menjadi kompor listrik industri pemerintah memantau dan menghargai matukan dari masyarakat termasuk juga memonitor pemerintahan di media dan juga setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3K menjadi kompor listrik induksi dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3K menjadi kompor listrik industri namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022 sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan resiko memperhatikan kepentingan masyarakat serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diperlakukan demikian yang saya sampaikan apabila ada tambahan dari Pak Menteri baik, dengan demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman media cetak, media elektronik, dan digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati